Halo pemirsa kitab mawas diri, dalam video kali ini saya akan membawakan sebuah pembahasan yang berjudul Perkawinan Sati Mahadeva teladan dari seorang panembah, mempersembahkan hidupnya pada Mahadeva. Semoga pembahasan kita kali ini dapat menjadi pahtauan untuk kita semua, tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita ke pembahasannya. Kisah Sati mencintai Mahadeva sejak kecil adalah sebuah pelajaran bagi manusia, yang selalu minta harta benda, kekuasaan dan ketanaran dari Tuhan. Padahal kesemuanya itu tidak ada yang abadi, tidak sesuatu pun dapat membahagiakan manusia selamanya, yang abadi adalah dia. Maka fokus manusia seharusnya bukanlah pada miliknya, akan tetapi pada dia, yang maha memiliki. Inilah contoh yang diberikan Sati bahwa dia tidak tergoda oleh kemewahan istana orang tuanya, tidak tergoda oleh kekuasaan yang dimilikinya sebagai putri seorang prajapati. Bahkan Sati tidak tertarik kepada para raja dan pangeran yang disodorkan ayah dananya sebagai calon suaminya. Sati hanya mendampakkan Shiva, Sang Mahadeva. Dalam kisah memang digambarkan bahwa Sati maupun Mahadeva berwujud manusia. Akan tetapi itu adalah contoh bagaimana seorang manusia yang sungguh-sungguh sangat mencintai kusti pangeran. Wahai Hyang Mahatinggi, Sang Pencipta dan Pemelihara Semesta. Hanyalah engkau yang kurindukan, bukan kemewahan, pun bukan kekayaan, anak, siswa, murid, pujian dan kedudukan. Tak satupun yang kuhendaki. Aku tak butuh pengakuan sebagai seniman, penyair, atau penulis. Adalah kesadaran akan kasihmu yang tulus dan tanpa pamrih. Hanyalah itu yang kuinginkan dalam setiap masa kehidupanku. Jalan yang dilakukan Sati adalah lewat persembahan. Tindakan Sati meninggalkan istana untuk hidup di pertapaan, tempat pemujan siwa di tengah hutan, adalah sebagai persembahan. Tindakan puasa Sati untuk mengurangi konsumsi makanannya juga dilakukannya sebagai persembahan. Bertahun-tahun Sati menjalani hal demikian, dan dia selalu mengurangi konsumsi makanannya, sehingga akhirnya dia hanya makan satu le daun sehari. Puasa digunakannya untuk mendekatkan diri pada Hyang Maha Kuasa. Sati memberikan keteladanan bagaimana menjadi murid. Seorang murid dapat pemahaman bahasa sindi. Dalam pemahaman bahasa sindi, bahasa ibuku adalah seorang yang memiliki murad, atau keinginan tunggal yang sungguh-sungguh, untuk mencapai kesadaran tertinggi. Silahkan menyebut kesadaran tertinggi itu kesadaran murni, atau jika lebih suka dengan penggunaan istilah kusti, atau Tuhan, maka gunakanlah istilah itu. Keinginan untuk menyadari kehadiran kusti, Sang Pangeran, Hyang Maha Tinggi, atau Tuhan di dalam diri itulah, keinginan tunggal yang dimaksud. Bila kita masih menginginkan sesuatu dari Tuhan, dan bukan Tuhan itu sendiri yang kita inginkan, maka kita belum menjadi murid. Murad kita, keinginan kita, masih belum sungguh-sungguh. Kita masih menginginkan manfaat dari Tuhan. Kita masih ingin memanfaatkan Tuhan. Apakah kesadaran kita sudah mencapai tingkat tempat kita bisa mengatakan bahwa hanya dia Hyang Maha Tinggi? Jika kita belum menganggapnya Hyang Maha Tinggi, kita tidak akan pernah memiliki murad atau keinginan tunggal untuk memiliki kehadirannya dalam keseharian hidup kita. Bila kita belum menyadarinya sebagai Hyang Maha Tinggi, kita akan menyejadarkan keinginan kita untuk menyadari kehadirannya dengan keinginan-keinginan lain. Dan itulah saat tercipta ilusi, dia sangat jauh. Dengan kesungguhan Sati, maka Siva Sang Mahadeva tergerak menemui Sati. Siva menyelesaikan tapanya yang bahkan tidak bergerak saat dirayu Sang Ka Mahadeva melalui gadis jelita Vasanta Ciptaan Brahma. Vasanta sendiri adalah nama dari musim semi, musim yang membuat manusia berbahagia. Siva Sang Mahadeva tergerak menyelesaikan tapanya dan menemui Sati yang telah mempersembahkan hidupnya kepadanya. Dikatakan bahwa Tuhan bersemayam dalam dada seorang penembahnya. Saat Sati menyampaikan keinginan untuk menjadi istrinya, Mahadeva menyangkupinya dan berjanji akan segera meminangnya ke istana orang tuanya. Siva menikahi Sati. Diriku ini milikmu, inilah penyerahan diri. Inilah keikhlasan dan kepasrahan diri yang sempurna, tanpa embel-embel. Inilah cinta yang tak terbatas dan tanpa syarat. Cinta seperti ini adalah suatu kejaiban yang jarang terjadi. Inilah kejadian yang ditunggu-tunggu oleh jiwa. Inilah kejadian yang dapat mengantar jiwa pada tahap evolusi berikutnya. Tempat ia menjadi cinta. Tahap pertama adalah penyerahan diri. Aku milikmu. Inilah kejadian awal. Saat kejadian ini, ego kita sudah knock out. Flat on the ground. Ia sudah tidak berdiri tekan lagi. Ia sudah tidak berdaya. Dirimu adalah milikku. Inilah langkah kedua setelah penyerahan diri. Setelah penyerahan diri, sekarang pernyataan kepemilikan diri. Aku telah menjadi milik Gusti Pangeran. Sekarang Gusti Pangeran menjadi milikku. Cintaku untukmu semata untuk melayanimu. Tak ada kepentingan pribadi. Tak ada tuntutan pirahi. Tak ada urusan kepuasan diri. Harapanku padamu. Bukanlah supaya aku membalas cintaku. Tapi semoga kau berkenan atas ungkapan kasihku padamu. Cinta macam apakah ini? Inilah cinta sejati. Inilah kasih ilahi. Nafsu birahi selalu menuntut. Cinta penuh emosi memberi. Tapi selalu mengharapkan balasan atau imbalan. Cinta sejati adalah ungkapan kasih ilahi yang selalu memberi. Memberi dan memberi. Ia tak menuntut sesuatu. Ia tidak mengharapkan imbalan. Ia tidak peduli akan balasan. Sati merasa sangat bahagia. Dan pulang ke istana menunggu pinangan Siva. Ibu Sati sangat senang. Bahwa tapa Sati telah berhasil. Akan tetapi praja pati daksa. Sang ayah anda yang angku merasa tidak senang. Baginya Siva adalah pertapa pengembara yang kotor. Yang tinggal di hutan dan berkawan dengan binatang. Bajunya pun hanya kulit dari mau. Bagaimana dia bisa menjadi menantu seorang praja pati yang kemerlapan. Sati sangat yakin pada kekuasaan Siva. Dan bila pernikahan itu harus terjadi. Maka tidak ada satu orang pun dapat menghalanginya. Siva segera menemui Brahma dan mengatakan bahwa dia telah menemukan calon istri yang sempurna. Dan dia memutuskan untuk segera menikainya. Brahma sangat senang dan berkata. Itu adalah harapan semua dewa. Brahma berjanji segera mengatur pernikahan sesekara mungkin. Brahma segera ke istana daksa. Dan menyatakan bahwa tapa Sati telah berhasil. Dan Siva akan meminangnya. Daksa tidak berkutik terhadap ayahandanya. Yang telah memberikan kekuasaan kepadanya. Sebagai praja pati. Mau tidak mau. Daksa menyetujui permintaan Brahma. Para dewa kemudian berkumpul di Kailasa dan mengucapkan selamat kepada Siva. Siva kemudian pergi ke istana daksa ditemani Brahma, Wisnu dan para dewa lainnya. Dan pernikahan pun terjadi dengan sangat meriah. Pernikahan Siva Sati dirayakan pada bulan baru di bulan Februari. Yang disebut Maha Sivaratri. Februari adalah bulan dimana bunda alam semesta mengundang manusia untuk menapur benih. Bumi telah merasakan musim dingin yang lama. Dan sekarang adalah waktu untuk menapur benih. Memulai kehidupan baru, musim semi yang baru. Jalan peningkatan kesadaran manusia. Ketika kesadaran manusia meningkat, terbersihkanlah jiwanya dan terkendalilah pikirannya atau sebaliknya. Ketika jiwa manusia terbersihkan dan pikiran terkendalikan, terjadilah peningkatan kesadaran. Anda boleh mulai dari ujung mana saja. Hasilnya sama. Upayakan peningkatan kesadaran. Maka jiwa menjadi bersih dan pikiran terkendali. Upayakan kebersihan jiwa dan kendalikan pikiran. Maka kesadaran mengalami peningkatan. Dari ujung manakah semestinya kita memulai. Terserah dari yang mana saja. Mengupayakan kebersihan jiwa dan pengendalian pikiran adalah jalur meditasi. Inilah jalur perenungan. Yang dalam bahasa sufi disebut jalur fikir atau tafakur. Sementara itu mengupayakan peningkatan kesadaran adalah jalur cinta murni. Sesungguhnya bukan peningkatan kesadaran yang diupayakan oleh seorang pecinta. Tapi pemindahan kesadaran. Ia memindahkan fokusnya dari dunia benda kehiyang maha menawan. Jalur kedua ini adalah bagi para pecinta tanpa syarat. Mereka yang tidak membutuhkan imbalan. Jika anda belum siap dan menyalah artikan luapan emosi sebagai cinta sejati. Anda akan kecewa. Karena jalur ini adalah jalur tanpa tuntutan. Sementara emosi anda masih menuntut. Janganlah menggunakan jalur ini. Jika anda belum memiliki cinta sejati terhadap yang maha menawan. Lebih baik menggunakan jalur pertama. Jalur meditasi. Kisah Sati Mahadeva. Bukan hanya memberikan teladan bagaimana seseorang yang selalu melakukan persembahan. Dapat mencapai apa yang diinginkannya. Akan tetapi sudah berada dalam degapannya pun. Seseorang bisa lengah sehingga menjauhinya. Mahadeva. Mahadeva. Kelahiran putri bunda alam semesta sebagai sati putri daksa. Anak keturunan Brahma di dunia. Sesuai dengan tugasnya untuk mencipta. Brahma mulai menciptakan empat resi. Sanaka, Sananda, Sanatana, dan Sanatkumara. Dan minta mereka membuat anak keturunan untuk menyebar ke dunia. Keempat-empatnya menolak. Karena tidak tertarik berkeluarga dan fokus menjadi bakta Wisnu. Brahma menahan kemarahannya dan sebagai akibatnya. Keluarlah Rudra lewat keningnya. Rudra menjadi prajapati tetapi melakukan banyak kesalahan. Sehingga dia disuruh bertapa. Brahma kemudian menciptakan Naruto. Fasista, 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 Bergu, Daka, Kratu, Pulaha, Pulastya, Anghira, Atri, dan Mariji. Selanjutnya lahirlah Dharma. Adharma, Kardama, dan banyak putra-putra lainnya. Kemudian Brahma menciptakan pasangan Swayambumanu dan Satarupa. Dari mereka lahirlah tiga putri. Akuti, Pratuti, Devahuti, serta dua putra Priyavatra dan Putanapada. Akuti menikah dengan Ruji Putra Brahma, Dewahuti dengan Kardama Putra Brahma, dan Prasuti dengan Daksa Putra Brahma. Anak keturunan Swayambumanu semuanya mendiami dunia. Pasangan Siva inkarnasi para sakti. Pengetahuan tentang ia yang melampui wujud adalah pengetahuan sejati. Hati-hati, jangan pula menyalahartikannya sebagai yang tak berwujud. Sebab itu, di awal tadi saya memilih untuk menerjemahkan Nirguna sebagai yang melampui wujud. Yang melampui wujud tidak berarti tidak boleh tanpa wujud. Kita tidak bisa menyuruh Gusti Pangeran. Hei, kalau sudah tak berwujud, ia tetap tak berwujud saja. Jangan lagi berwujud. Kita tidak bisa memerintah Gusti Pangeran seperti itu. Suka-suka dia, kalau dia mau mengungkapkan keberadanya lewat wujud. Jika dia ingin menunjukkan wajahnya kepada seorang pecinta, seorang bakta, seorang panembah, kita tidak bisa melarangnya. Konon Siva berada dalam meditasi yang sangat dalam. Brahma yang muncul di tempat meditasi Siva bersama Kamadeva Putra Brahma. Ia berkata, Kamadeva, kau harus menemukan cara agar Siva menyelesaikan meditasinya. Kamadeva menyangkupi asal Brahma menciptakan gadis santik terlebih dulu. Brahma kemudian menciptakan Vasanti dan Malayani. Kamadeva berupaya membangunkan Siva di pantu kedua gadis santik tersebut. Tetapi Siva tetap tidak bergerak. Melayani kemudian diajak pergi oleh Brahma. Dan setelah beberapa lama, Kamadeva pun tetap tidak berhasil. Dan kembali menghadap Brahma. Brahma kemudian meminta bantuan Visnu. Dan Visnu mengatakan agar Brahma langsung menemui Siva. Sebelum minta Siva menikah. Maka Brahma diminta berdoa kepada para sakti. Bunda alam semesta. Agar dia berkenan lahir ke dunia sebagai istri Siva. Brahma kemudian minta pasangan Daksa dan Prasuti. Bertapa. Mohon perkenan bunda alam semesta lahir ke dunia sebagai putri mereka. Dalam Srimad Bhagavantam, dikisahkan Visnu beberapa kali mewujud di dunia. Demikian pula Siva pun mewujud sebagai rudra putra Brahma. Inkarnasi dewa lahir di dunia untuk melenyapkan kejahatan, melindungi orang-orang saleh dan menemui para pencari untuk memberikan kedamaian dan sukacita kepada mereka. Dikisahkan Daksa dan Prasuti bertapa selama 3000 tahun, dan bunda alam semesta menemui mereka. Bunda berkenan akan lahir sebagai putri mereka dengan syarat bahwa bila Daksa tidak menghormati Sang Dewi, maka dia akan kembali ke para Brahma. Dari Rahim, istri Daksa lahir 60 anak perempuan, 10 putri menikah dengan Dharma, 13 putri menikah dengan Kasyapa, 27 putri menikah dengan Chandra, masing-masing 2 putri menikah dengan Botan, Angirasa dan Krishnawana, dan sisanya menikah dengan Tarkisha, generasi penerus mereka menjadi penduduk bumi. Kemudian Daksa dan istrinya berdoa lagi, dan lahirlah Sati. Setelah Sati dewasa, datanglah Brahma dan Naruto, dan mereka berkata kepada Sati, bahwa keinginan rahasia yang disembunyikan dalam pikiran Sati, untuk menjadi istri Siva akan terlaksana. Kejelitahan Sati dan Arokansi Prajapati Daksa Evolusi Spiritual adalah evolusi dari ketidaksadaran menuju kesadaran. Inilah evolusi yang sedang kita jalani saat ini. Ketidaksadaran memisahkan kita dari alam semesta. Makhluk-makhluk lain bahkan dari sesama manusia. Kesadaran mempertemukan kita dengan alam semesta. Makhluk-makhluk lain pun, maupun dengan sesama manusia. Ketidaksadaran menciptakan kesombongan, arokansi, seolah kita maha tinggi, maha besar, maha terpilih, dan sebagainya. Kesadaran menciptakan keselerasan, keserasian, dan keharmonisan. Sesungguhnya tiada perbedaan antara kita. Kita semua satu adanya. Ketidaksadaran menciptakan curang pemisah antara sesama makhluk. Sedangkan kesadaran menciptakan jembatan untuk mempertemukan kita. Sati tumbuh menjadi gadis celita, dan Daksa mulai berpikir bagaimana mungkin putri yang sangat cantik celita kawin dengan pria yang selalu memakai baju harimau, dan tinggal di hutan. Dalam kisah selanjutnya, akan disampaikan perjalanan spiritual dasar dari ketidaksadaran menuju kesadaran. Sati minta pada sang ibu untuk mengajari bagaimana bermeditasi pada Siva. Siang malam Sati bermeditasi pada Siva. Dikisahkan para dewa datang ke Kailasa menghadap Siva. Sang maha dewa dan mengatakan bahwa para asura di dunia sedang berkembang pesat. Mereka menguasai santir dunia. Mereka mengingatkan bahwa adalah tugas Siva untuk mendaur ulang, menghancurkan mereka. Brahma berkata bahwa walaupun mereka bertiga, Brahma, Wisnu, dan Siva adalah satu, akan tetapi mereka mempunyai tugas masing-masing. Brahma mencipta, Wisnu memelihara, sedangkan Siva mendaur ulang. Brahma dan Wisnu sudah punya istri, akan tetapi Siva belum. Siva mengatakan bahwa dia selalu bermeditasi, jadi untuk apa punya istri? Atas pujukan Brahma yang kreatif, maka Siva bersedia menikah. Tetapi dengan syarat, dengan wanita yang bisa berwujud menjadi orang yang berbeda. Setiap kali Siva bermeditasi, maka istrinya pun juga bermeditasi. Wisnu dan Brahma senang dan perkata bahwa mereka sudah menemukan pasangan yang cocok, yang merupakan inkarnasi daripun dalam semesta bernama Sati, Siva setuju. Ketika titik yang dituju diniatkan sebagai satu-satunya kiblat dan kita mencintai kiblat itu, maka one-pointedness terjadi dengan sendirinya tanpa perlu diupayakan. Sebagai seorang pelajar, siswa atau mahasiswa, apa yang menjadi kiblatmu? Apa yang menjadi tujuanmu ke sekolah atau ke kampus? Pikirkan, renungkan, kemudian pertanyalah pada diri sendiri. Berapa banyak waktu yang kau gunakan untuk mencapai tujuan itu? Dan berapa banyak waktu yang kau sia-siakan untuk mengejar hal-hal lain? Ke sekolah untuk belajar, ke kampus untuk belajar, bukan untuk pacaran, bukan untuk berpolitik. Apakah kau one-pointed terhadap pelajaranmu? Silakan berkenalan dengan siapa saja, berteman siapa saja, bersahabat pun dengan siapa saja. Tetapi tidak one-pointed terhadap apapun, selain pelajaranmu, tujuanmu ke sekolah dan ke kampus. One-pointedness adalah latihan mental dan emosional untuk memperkuat syaraf dan nyalimu. Latihan ini juga membutuhkan tenaga yang luar biasa, tenaga ribuan kuda, yang hanya dimiliki oleh kaum muda. Maka tentukan kiblatmu, cintailah kiblatmu, arahkan seluruh kesadaranmu, dan tunjukkan seluruh energimu untuk mencapainya. Kelahiran Nandi Kelahiran Nandi berkorban jiwa dan raga demi menggapai cita-cita. Resi silada bertapa dengan keras untuk memperoleh seorang putra. Indra berkenan dengan tapa sang resi, dan menanyakan apa keinginan sang resi. Setelah mengetahui bahwa keinginannya adalah memiliki anak yang hidup kekal. Maka sang resi diminta bertapa memuja syifa. Resi silada bertapa ribuan tahun, sehingga rayap mulai mengurumuni tubuhnya. Kulitnya juga mulai dimakan serangga, kemudian dagingnya dan bahkan darahnya. Sehingga akhirnya hanya tertinggal tulangnya saja. Bukan hanya seluruh jiwanya terfokus pada cita-cita. Akan tetapi fisiknya, mulai dari kulit, daging, darah yang mengalir pada seluruh tubuh dan bahkan tulangnya. Semuanya dikerahkan untuk menggapai cita-cita dengan melakukan persembahan kepada maha dewa. Seorang pelajar atau mahasiswa atau karyawan atau ilmuwan atau apapun. Seorang pejalan spiritual yang bertindak sedemikian fokusnya dengan penuh semangat dan rela berkorban demi cita-cita yang akan diraihnya akan berhasil. Siva berkenan hadir dan memberkati Sang Resi. Resi silada kemudian melakukan yajna Agnihotra dan muncullah Nandi yang memperoleh penghormatan dari semua dewa yang hadir pada upacara yajna. Sang Resi membesarkan Nandi dengan penuh perhatian dan pada usia tujuh tahun, Nandi sudah hafal feda. Dewa Mitra dan Faruna yang datang ke tempat Sang Resi mengatakan bahwa walaupun sang anak mempunyai peruntungan yang luar biasa, akan tetapi usianya tidak lama. Pada umur delapan tahun, dia akan meninggal dunia. Sang Ayah sangat sedih dan Nandi berkata supaya ayahnya tidak perlu bersedih. Dalam diri Nandi terdapat semangat berkelora seperti yang dimiliki oleh Sang Ayah. Nandi kemudian bertapa menuju Dewa Siva. Pada tahun kedelapan, ternyata Nandi masih hidup dan terus bertapa sehingga ratusan tahun. Siva berkenan dan memberkatinya dengan kalung yang membuatnya abadi. Siva berkata bahwa Nandi akan menjadi wahananya dan akan dipuja bersama dirinya. Selanjutnya Nandi berubah wujud menjadi setengah panteng dan setengah manusia dan menemani Maha Dewa selamanya. Maha Dewa sangat senang dengan Nandi dan sangat percaya kepadanya. Hidup Nandi hanya dipersembahkan kepada Maha Dewa. Seorang penembah mengubah irama nafasnya menjadi irama ilahi. Seluruh hidupnya menjadi sebuah lagu indah yang menyanyikan keagungannya. Bagi seorang penembah sejati, tiada lagi perpisahan antara jam kerja, jam libur, jam keluarga. Setiap menit, setiap detik adalah saat untuk menyembah. Seorang penembah mengubah seluruh hidupnya menjadi suatu persembahan. Ia melakukan segala sesuatu dengan sangat panembahan. Persembahan Ia menjalani hidup dengan penuh kesadaran. Panembahan bukanlah pekerjaan mereka yang belum sadar. Mereka yang belum sadar atau tidak sadar. Tidak dapat menjalani hidup seperti itu. Mereka masih menghitung untung rugi. Sementara seorang penembah sudah tidak lagi peduli akan hal itu. Nandi tidak terbawa oleh nafsu pancahindera. Tidak tergoyahkan dalam menghadapi semua rintangan. Nandi berkarya sebagai persembahan kepada Maha Dewa dengan penuh keyakinan. Tidak khawatir dan berkecil hati. Bukan hanya tubuh Nandi yang berkembang menjadi besar. Akan tetapi jiwanya tumbuh menjadi besar. Kebesaran jiwa Nandi mengundang kebesaran. Keyakinan Nandi mengundang keyakinan. Alam semesta memberkati Nandi. Nandi didisahkan dapat mengambil wujud apapun. Ia mengambil wujud ikan raksasa pada Parvati. Dalam wujud putri nelayan akan dikawinkan dengan nelayan. Yang bisa menaklukkan ikan raksasa tersebut. Adalah Mahadeva yang mengubah wujudnya. Menjadi nelayan penakluk ikan raksasa tersebut. Dan itu merupakan skenario Shiva dan Nandi. Nandi selalu siap melayani Shiva dan mengabdikan hidupnya untuk Shiva. Berdoa di telinga Nandi. Adalah perasaan kita yang memberi kesan kasar dan halus. Dan perasaan kita tergantung pada kesadaran kita. Jika kesadaran kita terfokus pada dunia. Ketaran itu terasa kasar. Jika kesadaran kita terfokus pada gusti pangeran. Ketaran itu terasa halus. Kasar dan halus tidak bersifat absolut. Kasar bisa terasa halus. Dan halus bisa terasa kasar. Dalam menjalani kepercayaan atau agama. Jika seorang masih memikirkan pahala yang bersifat materi kenyamanan dunia. Atau kenikmatan surga. Maka sesungguhnya ia masih berada pada frekuensi rendah. Ia sedang bergetar dengan keras sekali. Sementara itu seorang panembah yang berada di tengah keramaian dunia. Jika kesadarannya terfokus pada gusti pangeran. Ia akan berada pada frekuensi yang tinggi. Ia sedang bergetar halus. Banyak pemuja Siva yang berdoa di dekat telinga Nandi. Mereka berdoa dengan membayangkan Nandi sungguhan. Yang hidup pada arca Siva Nandi. Untuk memudahkan imajinasinya. Dikisahkan Parvati kehilangan ingatan dan Siva menjadi sangat terganggu. Kemudian Siva dan Parvati bermeditasi bersama. Dengan berdampingan. Mereka sangat dalam bermeditasi. Dan Nandi juga kemudian ikut bermeditasi duduk di depan Mahadeva. Nandi ingin memastikan bahwa ia berhubungan langsung dengan Mahadeva. Dengan duduk persis di hadapannya. Adalah musuh Mahadeva. Asura Jalandara menculik Parvati dan Siva. Serta Nandi tidak menyadari dan melanjutkan meditasinya. Para dewa khawatir. Dan tidak tahu bagaimana caranya memberitahu kepada Mahadeva. Tentang kejadian tersebut. Ganesha Putra Parvati diminta menyampaikan informasi tersebut kepada Mahadeva. Akan tetapi dia tidak bergerak sedikitpun atas pemberitahuan Ganesha tersebut. Ganesha kemudian berdoa di dekat telinga Nandi. Nandi yang mendengar berita tersebut langsung memberitahukan lewat gelombang pikirannya kepada Mahadeva. Nandi tidak menyampaikan berita lewat mulut. Akan tetapi lewat gelombang pikiran. Gelombang pikiran yang sama antara guru dan murid ini disebut Sakti Paat. Yang terjadi ketika keduanya sedang bergetar pertama. Kemudian seorang guru tidak lagi membutuhkan bicara untuk menyampaikan pemikirannya. Sang siswa pun tidak membutuhkan sepasang telinga untuk mendengarkan wejangan guru. Memahami apa yang disampaikan Nandi lewat keteran pikiran. Mahadeva sang guru kemudian menyelesaikan meditasi dan menyelamatkan Parvati. Itulah sebabnya sebagian pemuja siva berdoa di dekat telinga Nandi. Mengikuti Mahadeva minum racun demi menyelamatkan makhluk di dunia. Mahadeva berkata kepada para pemujanya, agar bisa menjadi bakta yang baik, haruslah meneladani Nandi. Dikisahkan bahwa para dewa dan para surah sedang bekerja sama mengaduk samudra susu. Tiba-tiba dari dalam samudra susu, muncullah racun yang sangat mematikan, halah-halah. Ngeri terhadap racun tersebut, seluruh makhluk pun melarikan diri menuju Mahadeva dan memohon pertolongan kepadanya. Mahadeva kemudian datang dan menangkupkan telapak tangannya, mengumpulkan racun tersebut dan menelanya. Begitu dahsyatnya kekuatan racun tersebut, sehingga membuat tengkorokan Mahadeva menjadi biru. Beberapa tetes racun tersebut menetes melalui setelah jari-jari siva. Nandi segera menelan tetesan racun tersebut. Jangan sampai makhluk lain menderita karena terkena sisa racun yang sangat berbahaya. Para dewa khawatir Nandi akan menderita bahaya karena minum tetesan racun tersebut. Siva berkata bahwa Nandi merasakan pahit ketir bersamanya. Melihat dia minum racun, maka Nandi pun ikut minum tetesan racun tersebut. Mahadeva meyakinkan bahwa Nandi akan baik-baik saja. Sampai sekarang kisah Nandi, sebagaimana kisah Hanuman dan kisah para bakta sejati, menjadi teladan dan panduan kehidupan bagi para pejalan spiritual. Bila kita mengikuti sang utusan, sang pembawa pesan, sang pemandu seperti yang dilakukan Nandi, maka hidup kita akan mencapai kebahagiaan sejati. Sampai disini dulu pembahasan kita kali ini. Nantikan pembahasan-pembahasan menarik berikutnya. Tetap di channel kita pemawas diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!